Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Sepertar Hukum Pajak Masih seputar hukum pajak dan hari ini kita akan membahas mengenai pajak rokok lagi karena saya akan memberikan contoh realnya agar lebih mudah untuk menghitung pajak rokok jadi untuk kali ini saya akan menghitung pajak rokok sejuta umat yaitu rokok untuk kaum pemuda dan kaum tua yaitu rokok surya 12 oke jadi untuk pengenaan pajak rokok itu sudah diatur di peraturan menteri keuangan langsung aja kita menghitung pajak rokoknya untuk langkah pertama yaitu kita akan menentukan bagaimana kita menghitung pajak rokoknya menggunakan sistem adforum atau menggunakan HGE atau harga juara eceran lebih mudahnya menggunakan sistem batangan atau bungkusan intinya seperti itu jadi kita akan menggunakan sistem adforum saja yaitu menggunakan sistem pajak bungkusan jadi hitungannya langsung satu bungkus rokok surya 12 ya setelah saya cari di toko terkenal toko online riset datanya untuk harga rokok surya 12 itu harganya 18 ribu rata-rata seperti itu ya kita bulatkan agar lebih mudah menghitungnya jadi untuk rokok surya 12 gudang garam itu harganya 18 ribu satu bungkus jadi penentuannya seperti itu perlu diketahui lagi bahwa untuk penentuan pajak dan cukai karena rokok itu merupakan salah satu barang yang dikenai cukai selain alkohol dan etanol itu kan perlu diadanya perendalian jadi harus dikenai cukai dan cukai itu ada pajaknya 10% dari cukai dan 30% nya oleh provinsi 70% nya oleh daerah lebih gampangnya langsung kita ke penghitungannya yang pertama harga rokok surya harganya 18 ribu berdasarkan harga tertingginya ya maksudnya harga pasarannya 18 ribu rata-ratanya 18 ribu harga rokoknya harga rokok surya 18 ribu dan cukai itu sudah ditentukan di peraturannya yaitu 40% kita rata-ratanya karena masih ada perbedaan cukai nya 40% jadi langsung aja dikalikan 40% x harga rokoknya 40% x harga rokoknya 18 ribu sama dengan berapa dan ini sudah saya jumlahkan jadi 18 ribu x 40% sama dengan 720 itu satu bungkusnya jadi cukai nya 7.200 rupiah jadi kalau harga rokoknya surya itu 18 ribu 7.200 nya ke pemerintah dan untuk pembagiannya karena itu ada pembagiannya sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum tata cara pemungutan pajak daerah disitu di pasal 33 disebutkan bahwa 30% pajak dari cukai itu diambil oleh provinsi dan 70% itu diambil oleh kabupaten atau kota oke jadi tadi sudah ketemu 7.200 untuk cukai nya sedangkan pajaknya pajak dari rokok itu 10% dari cukai berdasarkan peraturan menteri keuangan 10% dari cukai jadi 10% dikali 7.200 sama dengan 720 rupiah itu yang menjadi pajak yang akan dibagi ke provinsi dan yang akan dibagi ke kabupaten atau kota dan sisanya akan dikembalikan ke dirijen pajak atau dikelola oleh pusat jadi 6.480 itu 90% nya dari cukai itu ke pusat 6.480 ke pusat dan 720 ke daerah dan provinsi setelah itu 720 ini dibagi lagi berdasarkan peraturan tadi 30% nya ke provinsi dan 70% nya ke kabupaten atau kota jadi 720 x 30% sama dengan 216 rupiah 216 rupiah itu ke provinsi dan 720 x 70% 504 rupiah itu akan diberikan pajak ke kabupaten atau kota jadi ketentuannya itu ya itu tadi jadi 6.480 ke pusat 216 itu ke provinsi 206 rupiah dan 504 rupiah itu ke kabupaten atau kota jadi itu bagaimana cara-cara penghitungan 1 bungkus rokok surya jadi cukainya ada 7.200 jadi kalau 18.000 dikurangi 7.200 sama dengan 10.800 jadi harga aslinya rokok surya 12 itu 10.800 dan cukainya 7.200 7.200 itu 6.480 nya ke pusat 216 rupiah nya ke provinsi dan 504 nya ke kabupaten atau kota jadi itu tadi penghitungan pajak dan cukai untuk rokok segala umat ya rokok surya yeay kita bisa menghitungnya dan nanti ditongkrongan kalian akan lebih keren ya jelaskan ini ke teman-teman anda buat kalian yang perokok silahkan hitung berapa pajak kalian kalau setiap hari sebungkus silahkan kali-kalikan 1 tahun berapa dan kalikan seumur hidup kalian berapa anda menyumbang ke negara itu bisa dihitung sih itu bisa digunakan video selanjutnya oke semoga kemanfaat dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih dadah